Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6 Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 3 Ayo berlatih Pada halaman 89 Kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembang biakannya Jelaskan cara perkembang biakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembang biakan hewan Tulisanmu harus memuat cara perkembang biakan penjelasan ciri-ciri dan contoh dengan detail Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik Perhatikan diagram berikut Perkembang biakan hewan Perkembang biakan hewan terdiri dari ovipar yaitu bertelur, vivipar, beranak, dan ovovivipar, bertelur, dan beranak Berikut penjelasannya 1. Hewan ovipar Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar Ciri-ciri hewan ovipar antara lain sebagai berikut Tidak mempunyai daun telinga Induk tidak menyusui anaknya Biasanya bukan keluarga hewan mamalia Tidak memiliki kelenjar susu Biasanya termasuk keluarga hewan unggas Induk mengerami telur hingga menetas Dan telur berada di luar tubuh induknya Contohnya adalah Ayam, katak, kupu-kupu, cicak, capung, tokek, nyamuk, belibis, angsa, kumbang, dan bebek 2. Hewan vivipar Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar Ciri-ciri hewan vivipar antara lain sebagai berikut Memiliki kelenjar susu Memiliki daun telinga Penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia Dan individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya Beberapa contoh hewan melahirkan antara lain Seperti sapi, kucing, gajah, kera, kuda, ikan paus, kambing, harimau, singa, unta, kerbau, jerapah, kelinci, dan lumba-lumba 3. Hewan ovo vivipar Hewan yang berkembang biak dengan bertelur sekaligus beranak disebut ovo vivipar Ciri-ciri hewan ovo vivipar antara lain sebagai berikut Pembuahan terjadi di dalam tubuh dari sang induk Setelah pembuahan, maka terjadilah telur Zikot tumbuh menjadi embryo yang berada di dalam telur Dan telur yang dikeluarkan langsung menetas Beberapa contoh hewan ovo vivipar antara lain Dan berbagai jenis ular Tutur kata ibu yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!